Intro Shalom Bapak-Ibu sekalian Para pemirsa dari Arun Amjur Taufel Channel Dalam acara E-Wislim, Tuhan berkati berlimpah-limpah Apa kabar? Saya percaya Anda masih semangat untuk belajar Dan mengikuti firman hari ini Bapak-Ibu, saya sudah meninggalkan 4 lagi Untuk bulan Oktober, saya mengerti Di dalam bulan Oktober ini ada begitu banyak Yang Tuhan sediakan bagi hidup Anda dan saya Kita sedang merayakan anugerah yang besar Yang Tuhan memberikan dalam hidup Anda dan saya Anda siapkan saltannya, Anda siapkan Alat tulisnya, Anda bisa mengulang-ulang Kembali untuk Anda belajar Bapak-Ibu, anugerah Tuhan tidak pernah Lepas dari hidup Anda, saya berdoa Biarlah roh jiwa tubuh Anda Diperlengkapi oleh firman Tuhan semakin maju dan semakin kuat Dan Tuhan memberkati Anda dalam Apapun Anda buat, Tuhan sediakan itu berhasil Tidak ada yang jahat bisa menyentuh hidup Anda Tidak ada yang jahat bisa merusak hidup Anda Tapi engkau akan semakin maju Bertumbuh dan bergirang karena Tuhan Anugerah Tuhan limpah dalam hidup Anda dan saya Bapak-Ibu, terima kasih banyak Bagi Anda sudah memberikan daya, dana Dan doa bagi kami Kami akan terus melakukannya bagi Tuhan Biarlah Tuhan memberkati Anda sekalian Bapak-Ibu, saya sudah sekalian Kalau kita melihat ada anugerah yang besar Tuhan memberkati dalam hidup Anda dan saya Mari kita belajar Dan kita akan menyelesaikan Amrat Agung kita Hari ini Dan sampai Tuhan datang kalian kedua Terpujilah nama Tuhan Shalom Shalom Bapak-Ibu, selamat sekalian Pak Pemirsa dari Arun Jogito of the channel Dalam acara Wisdom Tuhan berkati berlimpah-limpah Apa kabar? Hari ini kita membahas mengenai Kafer Nahum Kafer Nahum adalah City of Jesus Kotanya Tuhan Yesus Anda mengerti Tuhan Yesus sana Melakukan banyak peristiwa Orang yang tidak kudus Medik kudus Orang yang sakit sembuhkan Yang sengsara Semua dipulihkan Itu adalah tempatnya Kafer Nahum Bapak-Ibu Mungkin Anda bertanya Kenapa Tuhan Menjadikan Kafer Nahum Menjadi home base Jadi tempat Markasnya Tuhan Yesus Waktu dia melakukan Banyak peristiwa besar Tuhan Yesus melakukan Peristiwa Mujid-mujid Di banyak kota Bapak-Ibu Tetapi di sebuah tempat Yang namanya Kafer Nahum Tuhan jadikan itu Sebagai home base Bapak-Ibu Ada satu hal yang menarik Kafer Nahum Kita membaca sebentar Dalam firman Tuhan Matius keempat Bapak-Ibu Firman Tuhan berkata Dalam Matius yang keempat At 13 Ia meninggalkan Nasaret dan diam Di Kafer Nahum Di tepi danau Daerah Zebulon Dan Naftali Supaya genaplah firman Sampai karena Nabi Yesaya Tanah Zebulon Tanah Naftali Jalan laut Daerah seberang Sungai Jordan Galilea Wilayah bangsa-bangsa lain Bangsa yang diam Dalam kegelapan Telah melihat Terang yang besar Dan mereka yang diam Di negeri yang Dinaungi maut Akan terbit Terang Yaitu pelumpatnya Maka tersialah berita Tentang dia Di seluruh Syria Dan dibawalah Kepadanya Semua yang buruk Dan yang berita Pelbagai penyakit Yang sengsara Yang kerasukan Yang sakit Ayan Dan yang lumpuh Lalu Yesus Menyembuhkan Mereka Maka orang-orang Berbondong-bondong Mengikuti dia Mereka datang Dari Galilea Dan dari Dekapolis Dari Yerusalem Dan dari Judea Dan dari Seberang Jordan Bapak Ibu Adalah peristiwa Yang luar biasa Sekali Firman Tuhan Berkata Di daerah Zebulon Naftali Di tepi Laut sana Tiba-tiba Tuhan Membuat perkara Yang besar Itu adalah Satu rencana Tuhan yang besar Sekali Bahkan dikatakan Terang yang besar Telah muncul Dan mereka Diam di bawah Naungan maut Telah melihat Terang yang besar Surah saya Tuhan Kalau Anda mengerti Dalam bahasa Ibrani Bapak Ibu Setiap kata itu Punya Makna Saya pernah katakan Itu bahwa Nama Laut Nama Lembah Nama Gunung Nama Kota Nama desa Nama sungai Itu ada artinya Bapak Ibu Tapi Anda mengerti Kafir Nahum Adalah sebuah nama Kafir Itu adalah village Atau desa Atau dusun Village Nahum Nahum Itu adalah Nabi Nahum Bapak Ibu Anda mengerti Dalam kitab suci Perjadian lama Anda mengerti Nahum Itu adalah Nabi Nama seorang Nabi Nah Itu artinya adalah Desanya Nahum Kalau Anda mengerti Apa sih artinya Desa dari Nahum Ini adalah Merupakan hal Yang ditulis di Alkitab The village Of Nahum Kalau Anda melihat Lebih dalam Dalam arti Sebuah kata Itu menjadi Penting sekali Bapak Ibu Nahum Itu dalam arti Katanya Berarti adalah To comfort Untuk Menarik Anda Supaya nyaman Untuk Anda Merasa lengkap Untuk Anda Merasa Lega Supaya tempat Pertobatan Tempat penyesalan Dan tempat Penghiburan Itu adanya Di Nahum Jadi Village of Nahum Itu artinya adalah Desa Atau tempat Engkau menerima Kelegaan Engkau menerima Pengampunan Engkau menerima Pertobatan Menerima Penyesalan Engkau menerima Anugerah yang besar Disebutkan nama Nahum Jangan tunda Menerima Yesus Hanya Yesus Yang sanggup Melepaskan Anda Dari kesalahan Dan dosa Selalu ada Waktu bagi dia Tetapi tidak Selalu ada Waktu bagi Anda Mari Ikuti saya Mengucapkan doa Berikut Dengan yakin Tuhan Yesus Ampuni semua Kesalahan Dan dosaku Saat ini Dengan sadar Dan rela Aku mengundang Engkau Sebagai Tuhan Raja Dan Juru Selamat Hidupku Terima kasih Tuhan Yesus Untuk nama Aku telah dicatat Dalam kitab kehidupan Amin Kaverna Kaverna Home Adalah tempat Yang dijadikan Sebagai home base Pelayanan Tuhan Yesus Di muka bumi Tuhan disinginkan Bahwa Waktu Anda Ketemu dengan Tuhan Anda tidak usah Di Kaverna Home yang sekarang Anda kalau pergi Kaverna Home yang sekarang Di Israel Bapak Ibu Anda akan melihat Daarnya sudah hancur Sekali Daarnya sudah Runtuhan Dan di kota itu Tidak banyak yang tinggal Selain batu-batu Bapak Ibu Nah batu-batu itu Anda pikir Apa yang saya bisa temukan Dalam tempat ini Kenapa Tak menjadi indah Ya karena tempat itu Sekarang sudah jadi Batu-batu Bapak Ibu Tuhan tidak Menghendaki Anda Untuk datang Dan bertobat Di tempat yang Berbatu-batu itu Atau Kaverna Home Walaupun banyak sekali Anda bisa melihat Sejarah Di sana Anda melihat Gambar-gambar Atau Anda melihat Ukiran-ukiran Anda akan mengerti Ada banyak hal Terjadi di sana Tetapi Bapak Ibu Tuhan tidak katakan demikian Tuhan katakan Pergilah ke Kaverna Home In spirit ya Bapak Ibu Setelah rohani Arti kata Kaverna Engkau harus bertemu Dengan Tuhan Hari engkau bertemu Dengan Tuhan Firman Tuhan sudah berkata Kalau engkau tinggal Di daerah yang naungi Oleh maut Hari itu Engkau telah bertemu Terang yang besar Waktu engkau Bertemu dengan Tuhan Yang dia lakukan adalah Dia akan membuat Engkau nyaman Dia akan membuat Engkau bertobat Membuat engkau Menyesali Setiap masalah Yang engkau terima Kau disembuhkan Dipulihkan Disitu akan terima Penghiburan Di tempat itu Kau merasa nyaman Bapak Ibu Kaverna Home adalah tempat Sebuah tempat Yang Tuhan nyatakan Dalam arti rohani Hari ini Bahwa engkau akan Menerima Kelimpahan itu Menerima anugerah Kesembuhan itu Pertobatan Pengampunan Kelegaan Kau akan terima Dari Kaverna Home Sebab apa? Sebab Tuhan menghendaki Supaya Anda dan saya Anda dan saya Harus menjadi Ajudan Tuhan Pesuruh Tuhan Kita bersama-sama Melakukan pekerjaan Tuhan Dan Tuhan katakan Tidak ada yang tidak mungkin Kalau Tuhan katakan Bisa Pasti bisa Tetapi sebelumnya Tuhan sudah memberikan engkau Kelegaan dahulu Kaverna Home adalah sebuah tempat Homebase yang Tuhan jadikan Bentuk pelayanan Di muka bumi Dari situ kita belajar Bahwa orang-orang Disembuhkan Bahkan orang-orang Dari Jordan Dari Galilea Jerusalem Datang ke Kaverna Home Untuk menerima Kesembuhan Pak Kenapa Tuhan Tuhan tidak memilih Jerusalem Kenapa Tuhan tidak memilih Jordan Kenapa Tuhan tidak memilih Galilea Kayak kita mengerti Bahwa Tuhan memilih Sebetulnya Nama ada artinya Kita tahu bahwa Nama itu Merupakan sebuah pesan Bagi orang Israel Yang menjadi kita hari ini Sebuah arti Yang kita bisa terima Bahwa dalam Tuhan Yesus Engkau kembali pada Tuhan Yesus Tuhan yang sudah jauh kembali Engkau yang sudah Pergi pada Tuhan Yesus Kembali Tuhan masih menantikan Anda Sampai waktunya tiba Entah engkau akan meninggal duluan Entah kita akan meninggal duluan Atau Tuhan akan merapture kita Satu lagi Bapak Ibu Dalam Yesaya 61 Ayat pertama sampai dengan Yang ketiga Yesaya 61 Yesaya 61 Ayat pertama Sampai ketiga Firman Tuhan Roh Tuhan Allah ada padaku Oleh karena Tuhan Telah mengurapi aku Ia telah memutus aku Untuk menyampaikan kabar Baik kepada orang-orang Sengsara Dan merawat orang-orang Yang remuk hati Untuk memberitakan pembebasan Kepada orang-orang tawanan Dan kepada orang yang terkurung Kelepasan dari penjara Tuhan memberitakan Tahun Ramah Tuhan Dan hari pembalasan Allah kita Untuk menghibur orang-orang Berkabung Untuk mengharunikan kepada mereka Perhiasan ganti abu Dan minyak tupesta Ganti kain kabung Nyanyi yang puji-pujian Ganti semangat yang pudar Supaya orang menyebutkan mereka Pohon tarbantin Kebenaran Tanaman Tuhan Untuk memperlihatkan Keagungannya Firman Tuhan ini Luar biasa Bapak Ibu Anugerah Tuhan Limpa dalam hidup Anda dan saya Tuhan mengatakan Dari dua Perikub ayat ini Dari Yesaya Dari Matius keempat Kita mengerti Tuhan menjadikan Sebuah tempat yang besar Firman Tuhan berkata Dan Tuhan memilih Sebuah tempat Yang namanya Kaufer Nahum Bapak Ibu Tuhan masih berikan waktu Bagi kita sekalian Mari pulang Ke Kaufer Nahum Bapak Ibu Kau akan menerima Semua yang baik Yang Tuhan sediakan Dalam hidupmu Dan hari itu Kita menjadi kuat Kita akan merdeka Dan kita menjadi bebas Untuk melakukan Pekerjaan Tuhan Di muka bumi Anugerah Tuhan Limpah lebih dari cukup Hari ini Saya ingatkan pada Bapak Ibu Seolah sekalian Jangan lupakan Kaufer Nahum Kaufer Nahum adalah Village of Nahum Village Desa kelepasan Tempat Kau menamai kelegaan Tempat Kau akan dinyamankan Oleh Tuhan Anugerah Tuhan Limpah dalam hidup Anda dan saya Amin